Intro Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali adik-adik Selamat datang di Biber Pusat Channel Kali ini kita akan mempelajari tentang peta dan kelengkapannya Untuk peta dan kelengkapannya Kita harus mengetahui dahulu apa arti dari peta Nah jadi pengertian dari peta sendiri Pengertiannya adalah peta merupakan gambaran permukaan bumi Yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang tetap Jadi kalau di peta, itu bidang tetapnya kertas Pengertian peta, gambaran permukaan bumi Yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang tetap Setelah itu, apa jenis-jenis dari peta? Peta ada satu, peta umum Contoh dari peta umum, contoh peta Pulau Jawa Saya membawa ini foto Ada peta Pulau Jawa Kemudian ada lagi peta khusus Peta khusus itu biasanya tematik Artinya ada temanya Contoh, peta persebaran flora dan fauna Di sini akan dijelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia Sedangkan peta umum bersifat umum Jadi masih umum tidak ada tema apapun Kemudian fungsi dari peta Fungsinya pertama, untuk menunjukkan suatu lokasi Semisal, Banyumas itu ada di daerah mana? Nah kita bisa mencarinya di peta dan ada di Pulau Jawa Tepatnya di Jawa Tengah Yang kedua, menentukan arah dan jarak suatu tempat Nah jadi kita bisa tahu dari situ Di sebelah utara, barat, atau selatan dari suatu tempat Itu apa Kemudian Pernah mendengar dena? Nah dena sendiri itu bagian dari peta Jadi bentuk sederhana dari peta itu dena Apakah sama? Tidak Jadi ini tidak sama dengan peta Hanya saja dena adalah bentuk sederhana dari peta Nah bentuk sederhana peta Saya kasih contoh disini Ini adalah peta Sedangkan ini dena lokasi Contohnya ini adalah dena lokasi Dari arah ada utara biasa Ini arah utara menunjuk ke arah atas Ini peta Jadi lebih luas Ini ada Pulau Jawa Sedangkan ini hanya suatu tempat saja Untuk peta lebih luas Pembahasan permukaan buminya Sedangkan ini hanya beberapa saja Jadi bisa sudah tahu ya Perbedaan dena dengan peta Nah sudah belajar pengertian Sudah belajar jenis Fungsi dan perbedaan dengan dena Sekarang kita belajar mengenai komponen dari peta Yang pertama komponen peta itu ada judul peta Kemudian skala Petunjuk arah atau arah mata angin Atau arah orientasi ini Kemudian simbol Ada legenda Ada warna Ada garis astronomis Kemudian ada inset Dan ada indeks Udah paham ya Jadi peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi Yang dibuat menggunakan skala tertentu pada bidang datang Sekarang kita belajar tentang komponen peta Masih ingat ya komponen peta Disini ada judul Skala Kemudian petunjuk arah atau orientasi Ada simbol Ada legenda Ada warna Garis astronomis Inset Dan indeks Nah komponen peta Nah sekarang kalau yang judul sendiri Judul itu apa Judul biasanya pada peta itu ditulis di bagian atas Kemudian biasanya juga ditulis dalam huruf kapital Sebagai contoh disini ada peta pulau Sumatra Nah ini Ini judul petanya Nah judul peta tersebut ditulis di bagian atas Kemudian hurufnya huruf kapital Lanjut Sekarang skala Sekala itu adalah Perbandingan jarak pada peta Dengan jarak sebenarnya Pada peta ini Ada peta Sumatra Ya coba Peta Sumatra tersebut Kedar Kedar itu skala ya Skalanya 1 banding 6 juta Nah 1 banding 6 juta Maksud dari 1 banding 6 juta Itu artinya 1 cm di peta Itu sama aja 6 juta cm Di yang sebenarnya Atau 1 cm yang disini Itu setara 60 km Di yang sebenarnya Oke Kemudian ada Petunjuk arah Atau orientasi Orientasi atau petunjuk arah Yang kita sebut dengan arah mata angin Kemudian Biasanya arah utara itu selalu berada di atas Sebagai contoh Di sini Di peta pulau Sumatra Arah utaranya Menunjukkan di atas Nah Ini Utara ya Ke atas Kemudian Lebih lengkapnya lagi Arah mata angin Di sini ada Utara Yang ke atas ini Lawan dari utara Ada selatan Sebelah sini ada timur Kemudian ada barat Antara timur dengan selatan Ada tenggara Antara selatan dengan barat Ada barat daya Kemudian barat dengan utara Ada barat laut Utara dengan timur Ada timur laut Nah Saya punya cara yang gampang Untuk mempelajari arah mata angin Dengarkan ya lagunya ya Timur tenggara Selatan barat daya Barat-barat laut Utara timur laut Gampang ya Coba ulangin lagi Timur tenggara Selatan barat daya Barat-barat laut Barat-barat laut Barat-barat laut Utara timur laut Oke Selanjutnya Kita akan belajar mengenai simbol Simbol itu apa ya? Simbol itu Bentuk atau tanda Nah Sebagai contoh Di sini ada bentuk kotak Kotak Terus kotak lagi Biasanya kalau di peta Itu berbentuk Ada merah-merahnya di sini Coba Nah Saya ambil contoh Yang ini ada kotak Ini ya kotak Terus ada Merah-merah ininya Nah ini disebut juga Ibu kota provinsi Kemudian ada Ibu kota kabupaten Bentuknya lingkaran Kalau digambar sini Di sini ada Di daerah Aceh Ada lingkaran Ada Tangetakengong Kemudian ada lagi Kutacane Dan sebagainya Terus Kalau bentuknya segitiga Seperti ini Ini biasanya gunung Kalau segitiganya hitam Itu berarti Gunung mati Atau tidak aktif Kemudian yang merah Gunung berapi Sebagai contoh Nah di sini Ada gunung Talang Gunung talang ya Di sini Nah warnanya merah Kemudian Kalau bentuknya Seperti ini Seperti lingkaran Tapi tidak beraturan Itu danau Di daerah Sumatera Tepatnya di sini ada Danau Toba Nah bentuknya seperti ini Kemudian ada Yang garis Warna biru Itu sungai Di dekat daerah Danau Toba Di sini ada yang garis Ini namanya Sungai Asahan Kemudian Yang bentuknya Seperti ada pesawat Ini ya Pesawat Itu namanya Bandar udara Di daerah Aceh Yang bentuknya Ada pesawat ini Ini ada Bandar udara Belang Bintang Kemudian Kalau yang bentuknya Jangkar Ini pelabuhan laut Nah biasanya Pelabuhan laut Ada juga Sepakai simbol Yang kapal laut Jadi sama aja Kemudian Selanjutnya Ada Yang namanya Legenda Legenda itu apa? Legenda itu adalah Isinya tentang Keterangan Atau Simbol-simbol Pada peta Jadi berisi Tentang keterangan Atau simbol-simbol Pada peta Sebagai contoh Disini ada Peta Sumatera Yang tadi ya Ini ada Legenda Nah disini Digambarkan Ada simbol Simbol Ada penjelasannya Jadi Legenda itu Adalah Kolom yang berisi Tentang keterangan Atau simbol-simbol Pada peta Komponen selanjutnya Adalah Tadi Warna ya Warna Fungsi dari warna sendiri Adalah memudahkan Untuk pembacaan peta Disini Masih contoh Peta yang Sumatera Ada yang berwarna hijau Kuning Coklat Ada yang Biru Kemudian Kalau daerah yang Bersalju ya Nanti dia Berwarna putih Nah untuk Yang warna hijau Itu untuk Dataran rendah Disini banyak Di pulau Sumatera Ada daerah Pekanbaru Ada Sumatera Selatan Palembang Dan sebagainya Kemudian Untuk yang Kuning Jadi daerahnya Sekitar 500 Sampai 1000 Meter Itu adalah Dataran tinggi Sedangkan yang Coklat Yang coklat Itu berwarna coklat Adalah Biasanya Gunungan Atau gunung Ya Kemudian Yang berwarna biru Ini adalah Wilayah perairan Lanjut Tadi sudah Warna Terus ada Garis astronomis Garis astronomis Terdiri dari Dua Pertama Ada garis lintang Kedua Ada garis buncur Garis lintang Yang Garis yang ini Garis tersebut Dia melintang Atau mendatar Ini namanya Garis lintang Ini garis lintang Ini garis lintang Kemudian Yang kedua Ada garis bujur Garis bujur itu Garis ini Yang tegak Ini namanya Garis bujur Jadi ada dua garis Yang pertama Garis lintang Kemudian Ada garis bujur Lintang yang mendatar Bujur yang tegak Oke Sudah ada garis astronomis Nah Sebagai contoh Disini Saya contohkan Ada palembang Palembang itu Tiga derajat lintang Selatan Dan Seratus lima bujur Timur Disini Tiga Nah puluk Palembang ya Ini tepatnya ini Ini ada keterangan Lima derajat lintang Selatan Ini tiga derajat lintang Selatan Ini Ini palembangnya Kemudian Daerah yang disini Ini Seratus lima Bujur Timur Jadi dia terletak Di Tadi Tiga derajat lintang Selatan Seratus lima Bujur Timur Contoh lagi Nah ini ada lagi Inset Inset itu apa Nah inset itu Peta kecil Disini Peta kecil Ini kita sebut Inset Tujuannya apa Tujuannya itu Memperjelas Lokasi Atau letak Dari Sumatra Atau pulau Sumatra Ya Di pulau-pulau Sekitarnya tersebut Di pulau Sumatra Tidak ada pulau Apa aja Begitu Itu adalah inset Jadi peta kecil Kemudian Ada Index Index Sendiri itu berisi Tentang Daftar nama Pada Atlas Nah Kalau peta Itu bentuknya Lembar-lembaran Nah lembaran Yang dibukukan Seperti ini Ini kita sebut Dengan Atlas Sebagai contoh Di sini Ketika kita Mau belajar Untang Index Contohnya Misal Sigli 3A1 Itu artinya Daerah Sigli Itu terletak Di halaman 3 Ini Menandakan Halaman 3 Nah Kita cari Halaman 3 Dulu Ini ya Halaman 3 Kemudian Kalau sudah Halaman 3 Di A Bagian yang tadi Yang sebelah sini Ada A Kemudian 1 Ini 1 Jadi A1 Kita lihat Kotak yang sebelah sini Ini A1 Kotak Sigli Ada di sini Oke Jadi Sudah paham ya Tadi ada Warna Garis astronomis Inset Dan Index Terima kasih Telah mengikuti Kegiatan Pembelajaran Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Jika ada Saran Dan komentar Tulis Di bagian Sini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa